Jika masih ragu, mentega yang kita masak sudah panas atau belum, kita bisa mengeceknya dengan memasukkan 3 butir biji jagung. Hai kids, siapa yang suka makanan manis seperti popcorn? Biasanya jajanan ini bisa kita temukan di bioskop ataupun taman hiburan. Tapi kita juga bisa membuatnya di rumah lho. Bagaimana caranya? Yuk simak terus videonya! Memilih biji jagung Berdasarkan Taste of Home, ada beberapa jenis biji jagung untuk popcorn. Umumnya biji jagung yang digunakan berwarna putih atau kuning. Namun, ada beberapa produsen yang juga menawarkan biji jagung berwarna biru, merah, ungu, atau warna lainnya. Meskipun memiliki warna yang berbeda, tapi rasa yang dihasilkan saat membuat popcorn tetap sama. Memanaskan mentega Siapkan panci dengan tutup untuk membuat popcorn. Gunakan tutup panci yang memiliki sedikit lubang agar uapnya mudah keluar. Jika sudah, panaskan panci dengan menambahkan atau mengoleskan mentega di atasnya. Pastikan untuk selalu menggunakan api kecil saat memanaskan mentega. Hal ini menghindari mentega yang digunakan jadi terlalu panas. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Mentega yang terlalu panas justru bisa membuat panci menjadi berasap dan membuat hasil popcorn berbau. Panaskan 3 biji jagung Jika masih ragu mentega yang kita masak sudah panas atau belum, kita bisa mengeceknya dengan memasukkan 3 butir biji jagung. Kalau biji jagung sudah mengembang, kita bisa tuang sisi biji jagung lainnya. Oh iya, usahakan untuk nggak menuangkan biji jagung terlalu banyak agar biji jagung bisa mengembang sempurna. Jika sudah menuangkannya, kita hanya perlu menutup panci dengan penutup dan tunggu hingga semua biji jagung pekan. Menggoyangkan panci Kita perlu untuk menggoyangkan panci untuk menjegah biji jagung menjadi gosong. Kalau sudah mendengar suara pop dari dalam panci, itu artinya biji jagung sudah mengembang. Goyangkan panci dengan cepat agar popcorn nggak gosong dan bisa terlapisi mentega secara menyeluruh. Menambahkan Topping Saat memasak popcorn, kita seringkali ingin menambahkan topping agar rasanya lebih bervariasi. Tenang saja, kita hanya perlu untuk menambahkan aneka topping yang sudah disediakan saat popcorn masih panas. Taburkan karamel atau garam di atas popcorn dengan api kompor yang sudah mati. Nggak lupa kemudian diaduk ya. Nah itulah tips membuat popcorn di rumah agar nggak gosong dan pasti mengembang berdasarkan beberapa sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Bye bye! selamat menikmati